Alangkah banyaknya penderitaan yang terjadi di atas muka bumi ini. Kita melihat di pemberitaan media mengenai ketidakadilan, kejahatan, perang, sakit-penyakit, kematian orang yang tidak bersalah, dan mungkin kita pun mengalami kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak berujung. Kita mulai bertanya mengapa Allah mengizinkan hal-hal ini terjadi, apa yang Tuhan lakukan, dimanakah dia dalam penderitaan manusia. Kesulitan hidup membuat kita bertanya-tanya seolah-olah perancang agung salah dalam rancangannya, dan kita mulai berkata, seandainya begini dan seandainya begitu. Atau kita merasa Allah membisu dan tidak bergeming terhadap keadaan dan seruan kita. Jika kita melihat kembali apa yang firman Tuhan nyatakan, barangkali ayublah yang paling pantas mendapat jawaban atas penderitaannya. Seorang yang dikatakan firman Tuhan hidup saleh, jujur takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun dalam sekejap mata, ia kehilangan harta benda, anak-anak yang ia kasihi bahkan mengalami penyakit barah yang busuk. Istrinya pun mencemoh kesalahannya mengatakan, mengapa tidak kutuki saja Allah dan matilah. Ayub masih saja sanggup menyatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam pertanyaannya, sebagian dari jawaban Allah dalam badai terhadap Ayub pun sungguh menarik. Siapa engkau sehingga engkau berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu? Sekarang, hadapilah aku sebagai laki-laki dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah adakah engkau ketika bumiku jadikan? Jika memang luas pengetahuanmu, beritahukan. Siapakah menentukan luasnya dunia? Siapakah membentangkan tali ukuran padanya? Taukah engkau jawabannya? Pernahkah engkau turun ke sumber laut jauh di dasarnya? Pernahkah engkau berjalan-jalan di lantai samudera raya? Pernahkah orang menunjukkan kepadamu gapura di depan alam maut yang gelap kulita? Apakah hendak kau sangkal keadilanku dan membenarkan dirimu dengan mempersalahkan aku? Apakah engkau kuat seperti aku? Dapatkah suaramu mengguntur seperti suaraku? Di akhir kisah, Ayub menyatakan, Aku tahu ya Tuhan bahwa engkau maha kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya mengapa aku berani meragukan hikmatmu padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Aku bicara mengenai hal-hal yang tidak ku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika engkau berbicara dan memberi jawaban bila engkau bertanya. Dahulu, pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu, aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Allah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Ayub. Tetapi pada akhirnya Ayub mengenal siapa Allah melalui pengalaman hidupnya. Bahwa Tuhan berdaulat dan tetap peduli padanya. Serta pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Apapun keadaan saudara hari ini, kiranya kita tetap berserah dan meyakini bahwa dalam hikmat dan kedaulatan Allah, ia bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita belum memahami dan mengerti mengapa penderitaan harus kita alami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.